Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berantus kali ini kita akan sharing terkait dengan cara desain mudah di kanva nah langkah awal yang kita akan kerjakan adalah bagaimana cara masuk login ke kanva nah sahabat di sini sahabat kita login dulu ke akun Google dengan akun Google sahabat masing-masing ya silahkan masuk dulu ke akun Google nya Nah setelah masuk ke akun Google sahabat bisa memilih website kanva ini ya dengan mengetik di Google nya kanva.com silahkan sahabat bisa klik enter nanti di sini ada menu login sahabat atau otomatis nanti kanva itu melogin dengan sendirinya akun Google yang sudah masuk nah disini sahabat ada terlihat beberapa gambar yang bisa sahabat lihat untuk membuat desain dengan mudah di kanva secara gratis sahabat tentukan dulu tema desain yang akan dibuat dalam hal ini kita akan buat desain postingan Instagram ya Nah sahabat bisa pilih menu buat desain di sini tinggal klik aja nanti sahabat menemukan beberapa pilihan terkait dengan poster yang akan dibuat nah sahabat di sini pilih poster yang judulnya konten Instagram yaitu persegi nah setelah menemukan ini sahabat tinggal klik nanti sahabat akan diarahkan ke kanva postingan langsung atau menu editornya nah disini sahabat sahabat tinggal bisa mengubah otak atik postingan yang akan ditampilkan contoh disini kita akan mengambil teks ya kita akan memberikan sentuhan kata atau kalimat yang ada di postingan Instagram nah disini ada tiga itu kategorinya ya tambahkan judul sub judul atau tambahkan sedikit teks isi nah biasanya untuk kategori judul ini tulisannya besar nah seperti ini sahabat ya tulisannya besar sedangkan kalau sub judul itu biasanya kecil dibawah judulnya nah ini biasanya untuk teks ya lebih kecilnya lagi tuh seperti ini nah gimana caranya untuk mengetik klik nah sahabat tinggal diklik aja ini tambahkan judul ya nanti si kursornya tuh akan memblok dengan sendirinya nah sahabat tinggal diarahkan aja dengan panah yang ada di browser ya tuh nanti garis-garisnya sama layaknya word atau sahabat mau dikecilin ukurannya tinggal pilih segitiga ini arahkan kursor menunya ke menu bulat ini ya tuh sahabat tinggal dikecilkan untuk digeser misal bisa seperti ini gitu sahabat nah sahabat juga bisa mengatur posisi tulisan itu sendiri bisa di tengah di pinggir kiri atau kanan ya sahabat tinggal pilih ini ya di menunya perataan kalau gambarnya seperti ini berarti tengah kalau gambarnya seperti ini berarti tulisan dimulai dari sebelah kiri kalau tulisannya ini rata kanan rata kiri berarti semua kanan kiri bakal rata kalau ini rata kanan ya berarti tulisan dimulainya di sebelah kanan nah sahabat tinggal tulis misal kita akan mengetik ya atau membuat poster misalkan kemerdekaan nah ini tentang judulnya kita pilih ambil di rata kiri sahabat ya rata kiri nah setelah itu sahabat mau menambahkan sub judul artinya keterangan yang menyatakan penjelasan dari sebuah judul misalkan sahabat bisa mengetik Indonesia Indonesia merdeka 17 Agustus Agustus 1945 nah sahabat tinggal dikecilin aja tulisannya seperti ini nanti sahabat tinggal luruskan seperti ini nah tinggal tadi pilih keterangan tulisannya rata kiri aja tinggal disamain gitu sahabat nah ya nanti sahabat tinggal pilih teks keterangan di sini gitu misalkan ya di lokasi Rengas Tengklok Bapak proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan proklamasi umpama seperti itu sahabat ya nah sahabat tinggal atur atur tulisannya kalau ini posisinya rata tengah kita alihkan ke rata kiri ya sahabat tinggal sahabat dikecilkan gitu atau mau dibuat tiga jajar bisa nanti kursornya arahkan sampai ada bentuk seperti ini nanti tinggal sahabat arahkan saja supaya jadi tiga nah nanti tinggal sahabat tinggal arahkan seperti ini ya mau di posisinya mau dimana nah ini kan sekarang temanya seperti ini sahabat kita bisa diganti tema ini dengan sesuai keinginan kita umpama kita hari ini temanya kemerdekaan 200 Instagram sahabat tinggal pilih menu elemen disini ya sahabat mau pilih misal temanya tentang kemerdekaan Indonesia klik ya nanti ada elemen-elemen yang akan tampil seperti yang ada di depan sahabat ini sahabat tinggal tambahkan saja caranya bagaimana tinggal memilih gambar yang ada di samping kiri ini sahabat tinggal pilih misalkan kita akan menambahkan peta Indonesia disini tapi perlu diingat sahabat ini ini ada tulisan pro berarti ini kita harus bayar ketika memakai gambar ini kita pilih yang gratis aja yang tidak ada gambarnya tinggal di klik nanti sahabat tinggal bisa arahkan seperti ini kursornya gitu ya nanti letakkan posisinya mau dimana sehingga gambar-gambar yang di kanva itu gratis insyaallah ya kalau ada tulisannya gratis tapi kalau ada tulisan pro ini pasti bayar ya sahabat ya nah sahabat tinggal pilih lagi misal kita akan menambahkan tema tangan ini ya sebagai bendera nah sahabat tinggal arahkan saja disini gitu ya nanti sahabat tinggal tentukan saja posisi letak gambar nah seginipun menurut saya sudah cukup sahabat untuk belajar desain ya sahabat juga bisa trip and fix tentang bagaimana gambar-gambar yang lain ini untuk kalian saja sederhana saja dulu tutorial cara belajar desain di awal dengan menggunakan aplikasi kanva itu sahabat yang bisa di sharing kali ini jangan lupa di like share and subscribe channel Prantus ya ya dan jangan lupa terus subscribe channel ini supaya lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati